hai semuanya welcome back to my youtube channel 710 tutorial terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton di video saya ini dan terima kasih buat kalian sudah subscribe di tutorial kali ini saya akan coba membagikan bagaimana cara mengatur notifikasi atau pemberitahuan yang ada di facebook kalian terkadang ada notifikasi yang kita rasa penting tapi tidak dapat pemberitahuannya atau ada notifikasi yang tidak terlalu penting atau kurang penting tapi kita selalu dapat tuh notifikasinya dan itu mengganggu kita banget ya kan oke teman-teman kita langsung aja ke tutorialnya ya cara mengaktifkan dan menonaktifkan pemberitahuan facebook cek pernah gak sih kalian merasa terganggu dengan banyaknya notifikasi yang kalian terima seperti ini kalian mendapati notifikasi teman kalian memposting foto memposting video membagikan kenangan yang menurut kalian itu tidak terlalu penting buat kalian dan kalian ingin ini tidak muncul notifikasi seperti ini karena kalian bisa bayangin dong jika kalian punya 1000 teman dan kalian akan mendapati 1000 notifikasi ketika teman kalian itu memposting foto atau video atau membagikan kenangan dan itu tentunya mengganggu notifikasi penting kalian bisa bisa notifikasi yang penting justru malah yang ketimbun di bawah nah bagaimana cara mengatur notifikasi seperti ini sekarang mari kita lihat ke bagian garis tiga ini lalu kita ke bagian pengaturan yang ini setelah itu kita ke bagian notifikasi setelah itu kita lihat satu-satu notifikasi apa yang anda terima mulai dari komentar kalian bisa klik dan lihat contohnya disini josephine william misalnya adalah teman kalian jika teman kalian membalas komentar kalian tentu itu penting dong karena kita mau melihat reaksi atau respon dia betul nah jadi ini dibiarkan saja tapi kalian bisa pilih tempat anda menerima notifikasi dimana di push push itu maksudnya notifikasi yang ada di facebooknya sendiri di email email kalian mungkin merasa kalau tidak penting kalian bisa uncheck aja karena di email itu biasanya kan kita hanya untuk informasi-informasi yang benar-benar penting seperti itu SMS tidak perlu kita sekarang sudah tidak pakai SMS jadi dibiarkan di pushnya aja oke lalu kembali ke tanda ini adalah contohnya josephine williams menandai anda jika kita merasa orang menandai kita itu penting kita bisa biarkan ini hidup ya biarkan ini aktif tapi kita juga bisa pilih apakah dia menandai kita di push di email atau di SMS kita bisa uncheck email sama SMS tidak penting tidak perlu hanya di push aja lalu pengingat anda memiliki tiga notifikasi tiga notifikasi baru satu postingan lini masa dan satu update group apakah ini menurut anda penting ya kalau menurut anda penting kalian biarkan saja ini hidup atau aktif tapi menurut saya anda memiliki tiga notifikasi baru ini tidak penting banget karena saya bisa lihat sendiri notifikasinya tanpa harus diingat-ingatkan seperti ini jadi saya mau uncheck saja atau di non aktifkan non aktifkan nah setelah kalian non aktifkan otomatis yang bawah tadi terikut gitu ya kembali lagi lalu kita lihat aktivitas lainnya tentang anda contohnya josephine williams membagikan foto anda jika kalian merasa ini penting ada orang yang membagikan atau ada teman yang membagikan foto anda jika kalian merasa ini penting biarin aja kalau menurut saya ini ini penting karena jika ada orang yang membagikan foto saya tanpa saya tahu dia bisa menyalah gunakan dong saya nggak tahu tapi dia menggunakan ibaratnya itu aset saya itu kepunyaan saya saya harus tahu siapa-siapa yang membagikan aset saya membagikan barang saya ibaratnya gitu dan ini ya biarin aja kalau menurut saya tapi kalau kalian terserah ya selanjutnya adalah pembaruan dari teman nah ini yang tadi saya dapat SMS tuh banyak-banyak itu dan itu menurut saya sangat mengganggu ya teman-teman josephine josephine memperbarui statusnya ya kalau mereka mau memperbarui ya perbarui saja saya bisa lihat di beranda tanpa harus saya dapat notifikasinya bayangin kalau saya punya seribu teman seribu teman mengupdate status dan saya akan mendapat seribu notifikasi dan itu sangat mengganggu mengganggu mata ya jadi saya nonaktifkan ini di eh langsung saya nonaktifkan oke selanjutnya permintaan pertemanan josephine william mengirimi anda permintaan pertemanan nah jika ada teman yang mengirimi kita permintaan pertemanan eh menurut saya ini penting karena kita bisa lihat namanya ya kalau memang kita kenal ya kita boleh konfirmasi tapi kalau ada orang yang menambahkan kita tapi kita nggak terlalu tahu siapa dia dan mutual friends nya juga nggak ada atau sedikit gitu ya nah kita bisa tahu pemberitahuan itu jadi ini saya biarin aja aktif tapi di email sama di SMS SMS nya saya nonaktifkan saja oke lalu kembali selanjutnya orang yang mungkin anda kenal nah ini anda memiliki satu saran pertemanan baru Facebook akan menyarankan kita jika ada teman yang sekiranya kita kenal tapi kita tidak tambahkan dia atau kita belum berteman Facebook bisa aja langsung mendeteksi sepertinya ini berelasi sama ini gitu jadi Facebook itu semacam menyarankan apakah kalian mau menerima saran-saran dari Facebook ini biasanya saran yang disarankan oleh Facebook ini memang kita kenal orangnya seperti itu tapi menurut saya saya tidak memerlukan seperti ini karena kalau memang saya ketemu dia di Facebook atau ketemu dia dimanapun di jalan sekalipun di dunia nyata ya itu ya ya udah memang harus ketemu tapi saya nggak perlu deh disarankan kalau saya mau berteman berarti saya langsung bisa ketik aja namanya dan tambahkan dia langsung gitu tanpa harus disarankan itu sih menurut saya tapi kalau menurut kalian ini penting kalian mau mencari teman-teman lama yang mungkin kalian lupa namanya dan Facebook tiba-tiba menyarankan itu bisa aja terjadi ya lalu kembali ulang tahun nah ulang tahun Josephine William merayakan ulang tahun hari ini apakah kalian mau menerima notifikasi kalau ada teman kalian yang berulang tahun kalau menurut saya bisa dikatakan penting bisa dikatakan tidak juga karena ya hanya untuk perayaan ulang tahun di Facebook dan mengucapkan selamat ulang tahun seperti itu di Facebook ya kan tapi biasanya kalau memangpun dia berulang tahun dia pasti update status dong dia pasti akan update foto dong misalnya seperti itu dan kita bisa ucapkan di komentar di kolom komentar gitu tanpa harus Facebook mengirim notifikasi hei ini sih ini ulang tahun loh kalau menurut saya sih saya tidak membutuhkan notifikasi ini saya langsung aja komentar di postingan dia selamat ulang tahun seperti itu jadi saya ini mau menonaktifkannya saja oke langsung kembali grup Josephine William memposting di hangout apakah kalian memerlukan notifikasi seperti ini ketika teman kalian memposting sesuatu di grup atau di tempat kalian bersama di halaman gitu ya di halaman Facebook gitu kalau misalnya kalian perlu memerlukan ini ya boleh aja itu kan semua tergantung kita masing-masing ya tapi kalau saya pribadi menurut saya saya tidak terlalu mempermasalahkan siapa memposting kemana siapa memposting apa menurut saya itu tidak terlalu penting jadi saya matikan aja kembali lagi lalu selanjutnya video Josephine William sedang ditayangkan sekarang nah ini adalah notifikasi saat orang atau halaman yang anda ikuti menyiarkan video siaran langsung jadi kalau misalnya teman kalian siaran langsung apakah kalian mau melihat notifikasinya sehingga kalian mau bergabung siaran langsungnya dia ya itu tergantung kalian kalau menurut saya boleh lah ini boleh siapa tahu teman kita sedang siaran langsung hal yang penting seperti itu ya jadi ini biarin biarin aja menurut saya ini saya biarin aja lalu acara Josephine William akan menghadiri acara anda nah izinkan notifikasi di Facebook kalau ada orang kita misalnya kan bisa buat acara ya di Facebook itu kita bisa buat acara nah setelah itu apakah kita perlu notifikasi kalau ada yang mau datang ada yang gak datang ada yang ragu-ragu datang seperti itu itu akan ada semacam notifikasinya nah kalau saya pribadi ini saya non aktifkan karena apa karena tanpa mendapatkan notifikasi pun kita udah bisa langsung lihat di halamannya ya kan misalnya kita membuat suatu acara kan ada halamannya tuh ada page nya nah kita bisa lihat langsung aja di situ tanpa harus dapet notifikasi notifikasi begitu ya jadi notifikasi ini sometimes kadang-kadang dia mengganggu banget sih menurut aku jadi ini aku non aktifkan aja selanjutnya adalah stages Josephine William menghadiri acara anda hangout nah ini juga sama seperti tadi ya notifikasi tentang acara anda ketika ada temen yang akan menghadiri apakah kalian mau mendapatkan notifikasinya saya tadi sudah terangkan saya nggak perlu dapat notifikasinya karena saya bisa langsung lihat sendiri ke halaman atau acara yang saya buat jadi ini saya non aktifkan selanjutnya halaman yang anda kelola nah disini tidak ada pemberitahuan karena memang tidak ada halaman yang saya kelola ya halaman yang diikuti Josephine William menerbitkan postingan di hangout jadi kalau misalnya ada orang yang menerbitkan postingan notifikasi tentang aktivitas di halaman yang anda ikuti kita mengikuti halaman yang sama dan ada temen yang memposting di halaman itu kalian mau mendapatkan notifikasinya atau tidak menurut saya saya nggak terlalu penting jadi saya non aktifkan marketplace Josephine William menambahkan tiga barang dijualan di marketplace misalnya ini adalah notifikasi tentang tawaran marketplace yang anda ikutin atau yang anda minatin gitu ya jadi kalau ada orang yang menambahkan produk di marketplace yang kalian ikutin kalian bisa dapatkan notifikasinya tapi menurut saya saya tidak terlalu mementingkan ini jadi saya non aktifkan karena saya juga nggak pernah belanja-belanja di Facebook ya kalau saya mau saya langsung ke Shopee atau Tokopedia aja tapi itu terserah kalian karena ada juga orang yang mau atau suka belanja di Facebook gitu ya saya pernah mendapati beberapa orang suka belanja di Facebook dan yaitu selera masing-masing kalau kalian perlu notifikasinya kalian langsung aja aktifin penggalangan dana dan krisis nah disini misalnya Josephine William sedang mengumpulkan dana kalau misalnya ada temen anda menandai diri sebagai orang yang mau berdonasi atau meminta bantuan saat krisis lalu jika ada temen kalian yang menandai anda nanti kalian akan mendapatkan notifikasinya bahwa dia mengajak kita untuk menggalang dana seperti itu kalau menurut saya ini penting ya karena memang kita namanya manusia saling bantu membantu dan ini juga menurut saya sih nggak sering-sering ya kalau yang notifikasi dana penggalangan dana seperti ini menurut saya jarang gitu jadi kalau misalnya ada yang mengajak kita bisa lihat dulu sortir bener nggak seperti itu ya tapi ini saya biarin aja pesan aplikasi Facebook Josephine William mengirimi anda pesan kalau misalnya ada temen kita yang mengirimi kita pesan mau dapat notifikasinya nggak nah kalau menurut saya biarin aja karena biasanya itu bersifat privat ya atau privacy namanya chatting seperti itu dan dia pasti mempunyai tujuan ketika dia mengirimi kita pesan jadi saya rasa itu penting kita bisa langsung membukanya oke kembali pemberitahuan lainnya ini yang terakhir misalnya temen kita mengundang kita untuk melakukan sesuatu bermain sesuatu seperti itu apakah kalian mau mendapatkan notifikasinya atau tidak kalau menurut saya sih penting karena ini berkaitan sama undangan ya undangan misalnya ada undangan pernikahan juga kadang-kadang orang bisa mengundang kita lewat Facebook gitu ya mereka bikin acara dan kita diundang kita dapat notifikasinya jadi sebagai bentuk penghargaan saya biarkan aja ini notifikasinya oke kembali lagi nah tempat anda menerima notifikasi otomatis ini adalah yang memang dari Facebook itu ya misalnya senyapkan notifikasi otomatis membuat senyap atau mensilentkan notifikasinya atau membuat getar atau ada berkedip LED telepon kalian kalau ini untuk yang LED telepon berkedip ini untuk HP tertentu itu ya kadang-kadang ada juga yang HPnya gak ada LEDnya gitu suara apakah ada suaranya kalian langsung centang-centang aja pemberitahuan lockout nah ini juga oke sih jadi ini langsung aja nah email nah ini adalah tempat teman notifikasi email anda kita kan kalau punya Facebook itu tentunya kita punya email segala sesuatu notifikasi yang ada di Facebook kita biasanya dikirimkan ke email yang bersangkutan tapi kita bisa sortir apa-apa saja yang bisa atau yang akan dikirimkan ke email kita notifikasi apa saja komentar perlukah menurut saya tidak tanda jika ada yang menandai kita di suatu tempat apakah perlu menurut saya tidak pengingat ini yang seperti tadi ya ada acara ada undangan kayak gitu ini menurut saya tidak perlu juga aktivitas karena ini email ini menurut saya yang penting-penting aja yang misalnya ada tawaran kerjasama seperti itu atau lamaran pekerjaan yang something like that yang penting-penting banget tapi kalau untuk urusan Facebook menurut saya tidak usah deh aktivitas lainnya tentang anda tidak usah pembaruan dari teman teman memperbarui status mengupload video foto itu kita dapat emailnya aduh menurut saya itu wasting time banget untuk melihat-lihatnya ya sama untuk menghapus-hapusnya juga wasting time oke orang yang mungkin anda kenal tidak perlu ulang tahun tidak perlu video acara stages halaman yang anda kelola halaman yang diikuti marketplace penggalangan dana pesan aplikasi Facebook nah ini biarin aja pesan aplikasi Facebook ini biasanya Facebook itu kalau ada apa-apa dia akan mengirimi kita email misalnya ada hal-hal yang mencurigakan dari Facebook kita akun kita kita akan dikirimin email jadi biarin aja aplikasi Facebook dan pemberitaan lainnya itu dibiarin aja oke kembali SMS kalau ada pemberitahuan Facebook akan dikirimin ke SMS saya rasa gak terlalu penting banget ya dan ya gak penting banget ngapain dapat-dapat SMS kayak pemberitahuan Facebook Facebook gitu ya Facebook ya kita bisa lihat langsung dari aplikasinya tanpa harus dapat-dapat SMS gitu gak penting banget sih menurut aku jadi ini tidak usah dikonfirmasi dan selesai oke deh teman-teman jadi itu aja semua bagaimana cara mengatur notifikasi di Facebook kalian notifikasi apa aja yang mau kalian aktifkan atau non aktifkan yang mau kalian sortir kepentingan dan ketidakpentingannya kira-kira gitu ya oke saya rasa cukup sekian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat kalian boleh like video ini dan jangan lupa subscribe channel saya dan bagikan juga buat teman-teman kalian yang membutuhkan info-info seperti ini oke teman-teman thank you for watching see you in my next video God bless you bye-bye bye thank you thank you thank you thank you thank you thank you